direkam, silakan yang presentasi mulai. Selamat pagi Dr. Adi, Dr. Juliari, dan Dr. Mita. Hari ini saya coba mempresentasikan tentang okular parasitosis, terutama pada kasus-kasus dengan protosone infection selama traveling untuk pencegah dan terapinya. Terima kasih. Untuk pendahuluannya, untuk saat-saat ini itu banyak sekali traveler yang berpergian ke daerah tropis dan subtropis area sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan pada infectious pathogen. Morbiditas dan mortalitas itu biasanya disebabkan karena keterlambatan dalam mendiagnosis atau salah mendiagnosis karena tidak familiarnya pada tenaga-tenaga kesehatan. traveler pada tahun 2015 itu berjumlah sekitar 1,2 miliar dan pada tahun 2020 itu diperkirakan mencapai 1,6 miliar untuk seluruh dunia. Kemudian biasanya itu tujuan untuk traveler-nya itu adalah daerah yang tropis dan subtropis terutama untuk aktivitas-aktivitas yang outdoor sehingga terjadi peningkatan pada exposure pada infectious pathogen sehingga menyebabkan terjadinya transmisi dari penyakit-penyakit yang akan disebutkan. Kemudian untuk ocular infection itu biasanya disebabkan oleh parasit yang pada manusia dan parasit-parasit ini biasanya lebih endemis di daerah yang tropis dan subtropis. Tanda panah yang di pojok kiri bawah biasanya. Kita di klik saja. Kemudian untuk kasus yang pertama ini sebetulnya adalah penyebabnya dari bakteri tetapi menurut WHO penyebab trakoma ini masih menjadi penyebab kebutaan di daerah Afrika dan beberapa daerah yang lain sehingga saya masukkan untuk presentasi pagi ini. Trakoma adalah penyebab dari penyebabnya adalah chlamydia trakomatis ini adalah obligate intracellular bacteria pada tahun 2020 diperkirakan trakoma ini menjadi penyebab dari public health problem pada 44 negara dan menjadi penyebab kebutaan dan visual impairment pada 1,9 juta orang. Penyebab dari trakoma sendiri itu adalah tidak bersihnya, kemudian juga transmisi dari air atau dari panetnya penduduk di daerah sekitar sana. Ini adalah peta daerah-daerah yang endemis. Bisa kita lihat yang warna merah itu adalah daerah endemis. Kemudian Indonesia itu sebetulnya tidak masuk dalam negara-negara yang endemis terhadap trakoma tetapi yang endemis adalah wilayah Amerika Tengah, kemudian Afrika, dan daerah Australia. Untuk yang berwarna hijau itu adalah daerah-daerah yang sudah bebas dari trakoma dan sudah dikonfirmasi oleh WHO. Kemudian tanda dari trakoma itu adalah mata merah, berair, kemudian biasanya disertai dengan nyeri atau kemudian juga silau dan biasanya kalau trakoma ini terjadi infeksi yang berulang dia menyebabkan sikatrik pada konjungtiva kemudian terjadi entropion dan terjadi skaring kornea sehingga bisa menyebabkan terjadinya visual impairment dan kebutaan. Untuk endemis dari trakoma ini biasanya muncul pada usia anak-anak tetapi biasanya onset gejala yang kornik opacity pada umur 30-40 tahun. Untuk gambar yang sebelah kanan itu adalah stadium-stadium dari trakoma bisa dilihat kalau yang di atas itu adalah trakoma yang stadium normal di mana tarsal dari konjungtivanya masih baik. Kemudian untuk yang gambar kedua itu adalah trakomatus intromasi di mana pada tarsal konjungtivanya sudah mulai terjadi volikular. Kemudian yang gambar ketiga itu trakomatus inflamasi di mana daerah tarsalnya sudah mulai banyak volikelnya. Kemudian yang keempat itu sudah mulai terbentuk skaring. Ini yang menyebabkan terjadinya entropion sehingga bisa terjadi trichiasis dan trichiasis yang bergunakan. Kemudian untuk terapi dari trakomat itu adalah menggunakan management safe strategy. Pertama adalah surgery for tarsis. Kemudian kedua antibiotik. Yang ketiga adalah kebersihan dari wajah. Yang keempat adalah lingkungan. Kebersihan dari lingkungan. Untuk prevensinya, prevensinya itu adalah infeksi dari trakoma ini biasanya menyebar melalui air, biasanya dari kontak tangan, pakaian, sehingga perlu diperbaiki untuk kebersihan tangan. Terus yang kedua itu adalah bisa juga ditularkan dari flies yang sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk kebersihan tubuh pasien. Yang kedua adalah onkosersiasis. Ini adalah penyebab penyebab infeksi pedamata yang disebabkan oleh onkoserca folfulus. Ini adalah cacing. Biasanya dia ditransmisikan ke manusia melalui gigitan dari black fly atau simulium species. Kemudian ini biasanya terbanyak pada di Afrika Barat. 50% dari jumlah penduduknya yang berusia 40 tahun mengalami kebutaan karena penyakit ini. Kemudian lebih dari 99 pasien yang terinfeksi itu tersebar pada 31 negara di Afrika. Ini adalah gambaran dari siklus hidup onkosersiasis. kemudian ini adalah peta dari daerah-daerah yang masih mengalami endemis pada untuk onkosersiasis. Bisa kita lihat ini adalah daerah Amerika Selatan dan Afrika. Ini adalah seperti siklus hidup untuk cacingnya di mana cacing biasanya cacingnya akan masuk ke badan kita melalui gigitan dari serangga kemudian muncul nodul-nodul di kulit nodul cacing yang masuk melalui gigitan serangga ini akan menghasilkan mikrofilaria. Mikrofilaria ini biasanya diproduksi sekitar seribu per hari dan bisa bermigrasi ke mata melalui aliran darah. gambar di sebelah kanan itu adalah nodul-nodul yang muncul pada kulit kemudian gambar yang mata itu adalah gambaran di mana terjadi corneal opacity dan munculnya mikrofilaria pada BMD dan corneia. Untuk terapinya itu menurut WHO menggunakan Ivermectin setidaknya 1 kali selama 1 tahun selama 10-15 tahun kemudian untuk preventionnya menurut WHO tidak ada vaksin atau obat-obatan yang bisa mencegah terjadinya infeksi ini menurut CDC itu biasanya dia menggunakan insect repelang dengan diethyl metatluamid pada kulit yang tidak tertutup pakaian atau baju kemudian yang kedua bisa juga menggunakan pakaian atau celana panjang kemudian menggunakan kaos kaki dan sepatu untuk meminimalisir terjadinya gigitan kemudian untuk protosua yang pertama itu yang saya bahas adalah giardiasis giardiasis ini biasanya masuk melalui enteric agelated protosuan parasit dari genus giardia biasanya dia pasien biasanya terekspos dari makanan yang tidak bersih atau minuman yang tidak bersih yang terinfeksi dengan kista dari giardiasis ini dan biasanya untuk travel associated giardiasis itu 5,3 banding 100 ribu traveler dan biasanya dia lebih endemis pada daerah India Afrika Timur dan Barat kemudian Asia Tenggara dan Selatan dan Amerika Selatan kemudian untuk tanda-tandanya itu biasanya disertai dengan gangguan GI tract yang berhubungan dengan giardiasis kemudian untuk komplikasi okular biasanya terjadi iridosikletis koroiditis retinal hemorrhage salt and pepper degenerasi kelainan-kelainan dari mata ini biasanya bukan dipengaruhi oleh giardiasis langsung tetapi dihasilkan karena toksin yang dihasilkan oleh giardianya untuk pencegahan itu tentunya dari transmisi dari giardiasis makanan-makanan yang terkontaminasi atau minuman yang terkontaminasi sebaiknya harus dipastikan untuk dimasak dengan baik atau yang minuman juga dimasak dengan baik kemudian untuk aktivitas luar dengan media air seperti berenang itu juga sebaiknya agak dikurangi supaya mencegah untuk terjadinya giardiasis ini untuk terapi first lainnya itu menggunakan tinidasol 2 gram single nose atau bisa juga menggunakan metronidasol itu 2x 500 mg atau untuk anak-anak itu bisa menggunakan 3x 250 mg selama 5-7 hari untuk second lainnya itu bisa menggunakan nitasoxanit kemudian untuk yang pilihan ketiga adalah paromomisin dan quinacrine untuk yang kedua adalah leishmaniasis adalah tropical parasitic disease yang disebabkan intramacrofag protozoan parasit ini biasanya ditularkan melalui female sandflies untuk gambarannya itu adalah adanya gigitan kemudian potosis cicatrical indonesion bilateral flago kronik ulceratif blevaroconjum dan bisa menyebar menjadi daclit untuk pencegahannya menggunakan tidak ada vaksin kemudian untuk aktivitas outdoor dikurangi penggunaan proteksi dan penggunaan tropical produk menggunakan citronella atau endiatil metatoluamid untuk terapinya itu biasanya menggunakan glukonasol atau miltefosin kemudian sodium stibogluconat untuk malaria akan dijelaskan dengan oleh Tio selamat afrika kemudian afrika yang di sentral eropa dan amerika gambaran gejala yang disebabkan oleh parasit pada mata dari malaria dimana dimana dari gambarannya itu didapatkan adanya malaria retinopati adanya pucat pada retina kemudian adanya perubahan warna dari pemuda retina kemudian penarahan di retina dan adanya bengkak pada apil kemudian gambaran pucat retina dan gangguan part pemuda ini merupakan salah satu tanda khas yang menerita malaria walaupun di hasil dari bloodstream negatif kemudian selain itu dana-dana seperti optic embutis ekonotar parisis cortical blindness glukoma dan pan up dan ini selain disabakkan oleh parasit obat-obat antimalaria yang dikonsumsi pun menimbulkan sampingnya terutama biasanya dana hydrochloroquine atau hidrochloroquine bisa menyebabkan retinopati yang lebih dini kemudian juga microquine juga bisa menyebabkan perubahan pada RPE dari makula dan bisa menyebabkan pemasaran pada blind spot di kedua mata kemudian untuk prevensi dan rekomendasi dari untuk orang yang traveling ke daerah yang banyak malaria adalah menggunakan pakaian yang menutupi semakin banyak kulit yang semakin baik kemudian bisa menggunakan kelambu pada saat tidur kemudian mengurangi aktivitas keluar rumah dan kemopropilaksis sebelum mendatangi dari darah-darah yang endemis kembaran untuk terapi pada pasien-pasien di mana bisa dilakukan kloroquine dan indrokloroquine dan malaria ada juga alkantamuba di mana dia adalah fotozoa yang bisa didapatkan pada air laut atau danau pada air panas atau pada air yang kotor yang teruk biasanya risiko yang bisa menyebabkan orang-orang yang melakukan traveling itu terinfeksi angka-gamba biasanya adanya trauma paraphornea kemudian berenang dan mandi menggunakan kontak lens kemudian dia terpapar dengan air yang kotor atau pada lumpur kemudian biasanya didapatkan pada musim-musim panas ini gambaran di sebelah kanan ini merupakan gambaran dari siklus hidup dari si akantamubanya tanah-tanah di dalam akantamubanya itu ada yang paling jelas itu ada terjadinya keratitis pada kornea mata di mana bisa menyebabkan penurunan visus meri merahan fotofobia untuk tanda dininya atau tanda awalnya bisa ditemukan adanya efek keratopati dengan keratopati dan suddendrit kemudian juga bisa dilakukan juga atau ditemukan juga adanya infiltrat yang berbentuk seperti cincin dan adanya perineuritis kemudian pencegahan dan rekomendasi yang bisa diberikan pada orang-orang sebelum melakukan traveling itu adalah biasanya menggunakan atau membersihkan kontak lens sesuai dengan jadwalnya atau memang sesuai dengan jenis dari kontak lensnya kemudian diwajibkan untuk melepas kontak lens sebelum melakukan berenang atau mandi atau berendam pada air hangat kemudian usahakan menggunakan proteksi pada mata atau kacamata misalnya kalau dia harus berenang di daerah-daerah itu harus menggunakan kacamata untuk mencegah dari kontaminasinya ini di bawah merupakan salah satu treatment yaitu bisa diberikan for head sardine combined dengan brolin yang diberikan setiap hari 2-3 hari salah satu proteksi pada mata yang sering terjadi yaitu cagas disis atau amerikan tripo non-sofasis biasanya ditemukan pada binatang-binatang mamalia kemudian dia biasanya bisa menyerang manusia itu juga melalui makanan atau tebu yang terkontaminasi oleh parasit ini kemudian bisa juga dia terinfeksi dari terinfeksi darah yang dilakukan oleh orang-orang yang terinfeksi sebelumnya kegambarannya biasanya yang paling khas adalah adanya asian-asian adalah adanya romana pembekakan atau edem periorbital yang unilateral yang tidak nyeri pada salah satu mata dan selain itu juga ada demam dan linfadenopat kemudian untuk pencegahannya yang biasanya kita bisa berikan edukasi kepada biasanya adalah dengan membersihkan daerah-daerah sekitarnya yang masuk ke daerah yang endemis dari ini dari tripo non-masis ini kemudian kalau dia berjalan-jalan di sekitar daerah-daerah yang banyak ada atau memakan makanan yang disesarkan dari tubuh atau dan lain sebagainya itu harus dipastikan kebersihannya kemudian selain itu juga tidur di menggunakan kelambu untuk mencegah dari adanya masuknya dari si parasit ini untuk pengobatannya bisa dengan menggunakan benicin dan nipur timox nah ini juga yang paling sering adanya adalah kopsoplasma gondi ini biasanya sering ditularkan melalui kucing di mana dia biasanya ditemukan pada lebih sering pada anak-anak dan sebenarnya ini melakukan gambaran bagaimana prosesnya bisa meninfeksi ke dalam tubuh manusia itu bisa dengan akibat memakan makanan yang tidak matang biasanya bisa infeksi akut dia bisa menyerang bayi baru lahir dan pasien-pasien yang menderita HIV kemudian apabila dia dari kongenital dia bisa menyebabkan serabismus dan blindness kalau dia avoid atau didapat pada saat pergian biasanya dia ada fotofobia adanya kebutaan pada atau kehilangan penglihatan sentral dan adanya gangguan pada pergerakan bola mata yang bisa bisa juga menyebabkan terjadinya stresis apabila mendapatkan pasien-pasien yang menderita ini bisa diberikan perselain terapinya adalah primetamin dengan sulfadiacin dan polinic acid kemudian bisa juga menambahkan dengan clindamycin dan citromicin terapi ini harus dilakukan satu secara berkala yang mulai dari satu sampai dua minggu sampai terjadinya resolusi dari gejala hanya diharapkan pada orang-orang yang bukan traveler terutama orang yang hamil diharapkan untuk tidak memakan makanan yang tidak dimasak terlebih dahulu atau yang mentah itu yang paling sering menyebabkan terjadinya transmisi dan di Perancis juga apabila seorang bekerja ke Perancis diharapkan jenis titik tartar itu seharusnya dijauhi kemudian yang daging-daging barbecue juga bisa dijauhi karena bisa meningkatkan transmisi untuk dari kesimpulan dari kami banyak perjalanan traveling yang menyebabkan penyakit pada mata itu seharusnya bisa dicegah dengan memberikan edukasi yang baik kepada para-para orang yang akan melakukan traveling kemudian menggunakan precaution sebelumnya kemudian apabila dia berisiko atau mengasuk dari dengue sebaiknya diberikan profilaksis sebelumnya atau vaksin sebelumnya kemudian karena semakin dini melakukan reaksis maka akan semakin efektif dan kebutaannya akan bisa atau penghilangan gangguan penglihatannya bisa dikurangi secara maksimal terima kasih selanjutnya mungkin bisa di stop sharing ini saya diskusi ini memang sesi khusus untuk parasit-parasitnya aja ya iya karena kalau yang kita bicara tentang travel related high disease atau tomology and travel medicine selain parasitosis mungkin ada beberapa isu lain mungkin itu di presentasi lain atau bagaimana sementara ini baru ini di mungkin yang apa kasusnya mungkin kebanyakan yang ada di subsaharan afrika paling banyak kayak riverblender sungko serkosis terutama di daerah gana itu yang laporan-laporan di jurnal yang banyak saya lihat lalu kita di daerah tropis di destinasi di Bali mungkin yang berkaitan dengan dengi pernah tidak dapat konsul di pasien dengi yang ada konsul kemata untuk ini sementara ini belum ada sedekat yang malaria atau dengi atau dengi yang soal dengi itu belum ada sedekat karena dibilang dengi bisa menyebabkan retroorbital pain bisa menyebabkan visual impairment mungkin kasusnya tidak terlalu banyak di sini mungkin di tempat lain di Thailand saya lihat ada beberapa kasus dilaporkan di case study-nya pada travelers juga itu bisa jadi area untuk yang durung-durung travelnya kalau kalau yang berkaitan dengan travel medicine yang berkaitan dengan counseling misalnya travel counseling yang pertama itu biasanya penyakit-penyakit yang menyerang mata yang parasit ini biasanya di kolam renang paling sering didapatkan secara epidemiologi sehingga tidak tahu juga padahal kolam renang sudah ada favoritnya atau apa gitu kan mungkin tetap juga risiko para situasi ini tinggi juga pada wisatawan yang kesudupan seharian Afrika itu bisa jadi acuan untuk melakukan travel counseling mungkin jadi harus dipahami memang agak sulit menghafalkan negara-negara apa saja yang berisiko tentang satu kasus penyakit sedangkan kita di sini saja mungkin jarang mendapatkan kasusnya kalau pilariasis juga ada pernah dilaporkan sampai ke mata leptospirosis juga sisi cirkosis mungkin sering ke otak tapi bisa juga dilaporan beberapa kasus sampai ke mata kita mungkin banyak di sini kalau di Bali masih ada kasus yang karena demam berdarah dengi itu ada beberapa yang kita temui bisa sampai perdarahan kreus kemudian tempat ada yang perdarahan retro bulgar tapi memang kasusnya tidak banyak jadi jadi mungkin sudah semuat untuk melihat selain dari itu kalau tuksu yang banyak tetapi memang jauh lebih banyak di Jakarta daripada di Bali kalau pengalaman saya di Jakarta di Jakarta angka kunjungan tuksu bisa sampai 10-15 sehari kalau kita belum tentu 1 atau 2 sehari jadi selama pendidikan mungkin saja akan ketemu kasus-kasus yang penyakit infeksi tropis yang dikonsulkan pemata yaitu meskipun kasusnya lokal tapi juga aplikatif untuk ini kemungkinan akan dialami wisatawan juga kalau mereka kena disini saya kira bagus presentasinya saya sendiri juga baru tahu penyakit-penyakit kita kan selama ini tidak terlalu banyak fokus ke ini yang otomologi berkaitan dengan tropis ternyata kalau dicari itu ternyata banyak juga yang berkaitan dengan ini mungkin kalau nanti kita akan bahkan tulisan kompilasi bisa di jurnal Tio sama Ana semacam ini tulisan review dalam bahasa Indonesia bisa banyak dirujuk karena tidak terlalu banyak dokter mungkin yang fokusnya ke sana yang sudah baru yang Udayana mungkin sudah mulai lihat mantap jadi mungkin nanti setelah satu tahun ada beberapa residen bisa dibukuhkan dokter Adi ya mungkin nanti juga ditambah lagi presentasinya mungkin berkaitan dengan recreational activity yang 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 mempengaruhi semacam banji samping tiba-tiba tekanan 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 tenanya meningkat sering kasus mata yang diving apa high altitude high altitude retinology kalau tidak salah ada juga beberapa kasus kemudian yang berkaitan dengan apalagi yang pasien dengan pre-existing condition kemudian traveling misalnya yang glaucoma close angel itu kemudian yang sehabis prosedur yang ada intraocular gas kemudian penerbang bisa menyebabkan vitrioletina itu lebih luas kajiannya kalau misalnya sekarang pada yang parasit parasitnya saja boleh jadi artikelnya khusus tentang apa ocular parasitosis dan travel related ocular parasitosis atau apalagi kalau yang lain bisa juga dengan recreational activity bisa juga dengan pre-existing condition itu saja tiga review yang bisa dibuat dari presentasi yang tadi tambahan atau masukan dari sisi ada work yang yang saya lihat memang belum banyak dikaji ke sana sehingga memang dalam memberikan pre-travel counseling bisa mempertimbangkan hal-hal begitu kalau yang banyak dibahas memang kasus yang semacam prefer blindness yang terjadi di subsaharan Afrika itu paling sering kontaknya itu pada saat berenang kejadiannya jadi wisatawannya itu terinfeksi saat berenang paling banyak sehingga hati-hati kalau berenang nanti siapa tahu ke subsaharan Afrika ke Ghana dapat tiket gratis ke sana jangan berenang di situ hati-hati mungkin tidak semua hal lain yang berkaitan antrevel medicine mungkin geografical distribution itu kan memang sulit untuk dihafalkan oleh kita kita tidak mengucapkan semua tempat sehingga memang kalau memberikan nasehat langsung ke website CDC dia menunjuk misalnya ada pasien mau counseling atau konsul dia mau kemana ada tidak risiko tentang beberapa penyakit tertentu yang berisiko untuk menimbulkan penyakit pada mata yang umum sudah bagus menggap kan kita travel medicine konteksnya internasional jadi memang beberapa kasus mungkin kita tidak terbiasa disini di Indonesia semua tapi menarik juga tadi penggunaan chloroquine bisa menimbulkan retinopati sampingnya bisa menyalahkan retinopati itu kan sekarang jadi salah satu obat pilihan untuk corona bisa mengeluarkan rekomendasi hati-hati berhati-hati 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 bisa ada yang ingin disampaikan lagi mungkin diskusikan cukup untuk perdana mungkin ke depannya berarti kita ajukan dulu judulnya mungkin judul yang lebih kalau ini kan lebih menghusus ke parasit lebih umum tentang travel medicine ya dok boleh juga atau mau bahas khusus tentang yang recreational activities dan travel medicine dan tomology ya dok itu kayaknya bagus kalau kita di daerah destinasi kan mungkin itu fokusnya ke sana terima kasih dokter Adi keren gimana nih dokter Adi juga hari ini di rumah baru nyampe rumah oke good luck stay at home working from terima kasih halo halo om tante halo 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 kenapaan itu gambar mata apa gitu oke terima kasih semuanya terima kasih banyak dokter terima kasih banyak dok let's start recording in 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 Terima kasih.